Halo teman-teman kebun kami Di video kali ini saya mau review Tentang Tiga jenis fungisida yang baru datang Dari Kebun kami Oke Disini yang pertama Ada Alexis 70 WP Dan Spiro 80 WP Dan yang terakhir Mateo Sebenarnya masih banyak barang lagi teman-teman Yang baru datang di hari Senin ini Cuman Yang mau saya review Adalah fungisida terbaru Yang ada di toko kebun kami Oke langsung aja kita lihat Barangnya teman-teman Nah disini di depan kita Sudah ada tiga jenis fungisida yang berbeda Atau tiga merek yang berbeda Kita akan reviewnya satu persatu teman-teman Kita mulai dari yang Alexis 70 WP Untuk kemasannya sendiri ini 800 gram Dan berwarna biru teman-teman Untuk bahan aktifnya sendiri Sama seperti merek antrakol Seperti ini Yang di layar saya ini Bahan aktifnya Sama seperti antrakol Kropinep 70% Nah teman-teman lanjut Disini ada keterangan Dari Alexis 70 WP Fungisida protektif Berbentuk tepung Yang dapat disuspensikan Untuk mengendalikan penyakit-penyakit Jamur pada tanaman Langsung aja kita balik Di kemasan belakang Masih sama seperti keterangan Yang ada di kemasan depan ya teman-teman Disini ada petunjuk penggunaan Untuk tanaman cabai Atau antraknosa Dan bercak daun yang Seperti ini teman-teman Bisa dilihat di layar saya Untuk konsentrasinya Atau dosisnya Bisa menggunakan 1,5 Sampai 2 gram per liter Artinya jika Tangki teman-teman Atau tangki kalian Isinya 16 liter per tangki Berarti sekitar 32 gram Untuk satu tangkinya teman-teman Bisa menggunakan 32 gram Sampai 35 gram Untuk satu tangkinya Dan penyemprotan volume tinggi Untuk waktu dan interval aplikasi Bisa timbul gejala serangan Atau bercak Daun interval tujari Berarti Jika punya kita tanamannya Atau punya teman-teman Yang bertani cabai Dan sejenisnya Sudah mengalami gejala antraknos Atau bercak daun tadi Baru kecil-kecil gitu Bisa melakukan 7 hari semprot Menggunakan fungisida ini teman-teman Untuk beratnya sendiri Ini 800 gram Mana ya Nah ini Ini itu 800 gram Dan dibanderol dengan harga 85 ribu teman-teman Untuk Satu Pak Alexis ini Atau satu wadah 800 gram ini Untuk teman-teman yang mau beli Bisa klik link di Deskripsi Saya kasih link shopee saya Yang mau beli lewat kebun kami Bisa cari di deskripsi Dan yang kedua Kita lanjut ke Sepiro M4580WP Untuk bahan aktifnya sendiri Mancozep 80% Dan disini ada keterangan Fungisida Yang bersifat protektif Berbentuk tepung Yang dapat disuspensikan Untuk mengendalikan Penyakit Hawar daun Pada tanaman kentang Sebenarnya Hawar daun itu Ada juga pada Tanaman tomat Atau rempai ya teman-teman Cuman disini Keterangannya Kentang Kita balik Di sisi belakang Untuk Petunjuk penggunaannya Oke teman-teman Untuk petunjuk penggunaannya Tanaman kentang Penyakit sasaran Hawar daun Konsentrasi formulasi 2 gram per liter Ya kurang lebih Masih sama teman-teman Dengan yang ini tadi Cuman dia beda Bahan aktif Tergantung teman-teman Atau kalian yang mau Mengaplikasikan yang mana Untuk satu tanki nya Bisa menggunakan 32 gram Atau sekitar Beberapa sendok makan Teman-teman Nanti bisa kita cek Lewat timbangan digital Yang kecil Oke untuk cara aplikasi Dan waktu aplikasi Penyemprotan volume tinggi Dengan volume 400 sampai 500 liter Per hektare Aplikasi dilakukan Apabila gejala serangan Penyakit telah mencapai Ambang batas Pengendalian Sesuai dengan Rekomendasi setempat Tidak untuk tanaman padi Teman-teman Ada tulisan Seperti ini Dan saya bandrol Dengan harga Rp 85.000 Yang mereknya Spiro M45 Banaktif Mankosep 80% Oke yang ketiga Ada juga Yang terakhir Ini yang Saya Bayar cash Teman-teman Kalau yang ini Ya utang Oke Yang pertama Yang terakhir ini Ada namanya Mantew Mantew itu Seingat saya Dulu ada yang Warnanya kuning Kemasannya Seperti yang Ada di gambar saya ini Dan yang kedua Biru Dan ini yang Hijau Teman-teman Yang terbarunya Mungkin Dan ini juga Berbahan aktif Mankosep 80% Disini ada Yang spesial Teman-teman Fungisida Segala cuaca Plus Mangan Plus Zing Yang Bagus Untuk tanaman Oke Disini juga Ada cap Best value Terbaik Terbaik Apa gitu Artinya Disini ada Keterangan Teman-teman Untuk penyakit Busuk daun Seperti kemangi Seperti ini Untuk patek Mungkin Pencegahan patek Ya teman-teman Maksudnya Dan Bercak daun Ungu Pada tanaman Bawang merah Oke Untuk keterangannya Sendiri Fungisida Kontak Bersifat Protektif Berbentuk Tepung Berwarna Biru Yang dapat Disuspensikan Untuk Mengendalikan Penyakit Pada tanaman Kentang Cabai Dan tomat Untuk Isinya Sendiri Satu Mantew Ini 800 gram Ya teman-teman Saya bandrol Dengan harga 90 ribu Kenapa yang ini Lebih mahal Daripada Satuman Kozeb ini Padahal Isinya sama Teman-teman 800 gram Karena Di Barangnya ini Sendiri Ada Plus-plus Mangan Dan zinc Ini teman-teman Oke Kita lihat Di kemasan Belakang Petunjuk Penggunaan Tanaman Kentang Penyakit Sasaran Penyakit Hawa Kurang Lebihnya Teman-teman Untuk Ketiga Fungisida Ini Untuk Pemberian Dosisnya Sama Ya teman-teman Sekitar 32 gram Sampai 35 gram Untuk Per 1 liter Tengki Yang isinya 16 liter Untuk Mantew ini Saya sudah Jual di Shopee Teman-teman Bisa Cari Di deskripsi Linknya Langsung aja Masuk ke Halaman Shopee Untuk Harganya Ini 90 ribu Ya teman-teman Isinya 800 gram Saya juga Nanti akan Mengaplikasikan Mantew ini Di Tanaman cabai Polybag saya Yaitu Dewa 43 F1 Semoga Cos Oke mungkin Ini aja Review dari Ketiga Fungisida ini Dan yang lain Besok aja Teman-teman Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa